Melanjutkan dari cerita sebelumnya, seharusnya tidak terlalu merepotkan bagi kita bertiga untuk berurusan dengan ahli dari Hal Opsol itu. Namun, hal yang merepotkan adalah bahwa orang dari Hal Opsol ini memiliki hubungan dengan sebuah vaksi. Jika kita benar-benar melakukan sesuatu, kemungkinan besar kita akan berkonflik dengan vaksi ini, ucap dokter perikecil. Bukankah dikabarkan bahwa beberapa vaksi Poison Master telah dieliminasi oleh sekte racun, ucap Shoyan. Namun, vaksi yang disebut Gerbang 10.000 Kalajengking adalah pengecualian. Vaksi ini memiliki seorang laki-laki tua yang namanya sangat terkenal di dalam Kekaisaran Chuyun. Meskipun dia jarang muncul akhir-akhir ini, sebenarnya dia masih hidup. Ketika kami bersiap untuk melenyapkan sekte 10.000 Kalajengking terakhir kali, kami akhirnya memperingatkan orang tua ini yang sedang retret. Saya telah bertukar beberapa pukulan dengan dia dan dia memang sangat merepotkan. Apalagi Gerbang 10.000 Kalajengking ini juga memiliki cukup banyak ahli. Meskipun biasanya tidak menonjolkan diri dan tidak benar-benar campur tangan dalam masalah kekaisaran, mereka memang memiliki bobot yang cukup besar di dalam Kekaisaran Chuyun, ucap dokter perikecil. Ekspresi Chuyun berangsur-angsur tenggelam saat mendengar ini. Jika ini masalahnya, apakah mereka tidak harus memulai pertempuran dengan Gerbang 10.000 Kalajengking ini jika mereka ingin menangkap orang dari Hull of Soul? Akan sangat merepotkan jika mereka menyerang. Selama periode waktu ini, berita tentang beberapa konflik antara Gerbang 10.000 Kalajengking dan Sekte Racun berulang kali ditransmisikan. Orang dari Hull of Soul itu menambahkan api ke mereka. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melakukan hal seperti itu mengingat karakternya. Kita akan melenyapkan 10.000 Skorpion Gate sebelum mereka bisa menyerang. Dengan adanya kalian semua, peluang kami akan sangat meningkat, ucap dokter perikecil. Lihat, dia benar-benar ingin membuatmu menjadi seorang pejuangnya, ucap Ratu Medusa. Medusa, jangan berlebihan. Jangan berpikir bahwa saya takut padamu. Jika kamu merasa bahwa aku memintamu datang dan menjadi pejuang untuk Sekte Racun, kamu dapat pergi sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu, ucap dokter perikecil. Semoga itu hanya tebakan acak oleh ratu ini, ucap Ratu Medusa. Karena target Sekte Racun adalah Gerbang 10.000 Kalajengking dan targetku adalah orang dari Hull of Soul, kami secara alami akan bekerja sama, ucap Soyan. Dokter perikecil mengelah nafas lega setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, Kalau begitu, kita akan menyerang besok. Sekte racun telah dipersiapkan untuk ini sejak lama dan dapat bergerak kapan saja, ucap dokter perikecil. Seperti apa kekuatan orang tua dari 10.000 Skorpion Gate itu, tanya Soyan. Dia seharusnya berada di sekitaran bintang 3 Douzong. Keterampilan racunnya sangat kejam. Saat itu, dia bisa dianggap sebagai bintang yang ganas. Yang pernah menonjol di dalam kekaisaran Chuyun. Namun, dia telah melakukan retret dan pelatihan selama beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, dia secara bertahap menghilang dari tempat kejadian, ucap dokter perikecil. Orang tua itu seharusnya dipanggil si Pian kan, ucap Medusa. Dokter perikecil dan Soyan terkejut ketika mereka mendengar ini. Kamu kenal dia, ucap dokter perikecil. Ya, kami bahkan bertukar pukulan saat itu. Namun, saat itulah saya baru menjadi pemimpin suku. Dia sudah menjadi ahli terkenal di dalam kekaisaran Chuyun. Kita bertarung pada waktu itu. Tetapi dia hanyalah seorang ahli Dohuang. Tidak terduga bahwa dia belum mati setelah bertahun-tahun dan maju ke kelas Dohuzong. Hai Bodong juga pernah bertukar pukulan dengannya saat itu. Tapi akhirnya kalah. Dia lau dari keluarga kekaisaran Jiama unggul dalam beberapa pertarungan dengannya. Si Pian saat itu sudah menjadi Dohuzong elit. Sementara orang itu masih berada di puncak kelas Dohuang. Jika dia tahu tentang informasi ini, kemungkinan mereka akan takut, ucap Medusa. Shoyun merasa agak terkejut ketika mendengar beberapa peristiwa lama. Tidak disangka bahwa Shibian ini sebenarnya adalah lawan lama para tetua dari aliansian. Saya juga ingin melihat seberapa kuat orang yang menekan para ahli di dalam kekaisaran Jiama saat itu. Target terpenting dari perjalanan ini adalah Hall of Soul, ucap Shoyun. Pada hari kedua setelah kelompok tiga orang Shoyun tiba di Sky Poison City, mesin besar yang dikenal sebagai sekte racun ini mulai aktif. Sejumlah orang yang tidak terhitung jumlahnya dikirim secara tersebar dan mulai diam-diam berkumpul. Meskipun gerakan skala besar dari sekte racun ini mungkin dapat disembunyikan dari orang-orang luar, jelas tidak mungkin untuk tetap bersembunyi di gerbang 10.000 kalajengking yang memiliki cukup banyak mata-mata. Oleh karena itu, gerbang kalajengking 10.000 mulai muncul secara bertahap di sekitar pegunungan. Konflik antara kedua faksi telah memasuki titik paling intens. Ada lebih dari 100 pembunuh yang mulai muncul di Sky Scorpion Mountain hampir setiap hari. Kedua belah pihak mengalami kerugian dalam berbagai konflik tersebut. Orang-orang dari sekte racun muncul satu demi satu di luar faksi itu. Mereka seperti semut karena mengelilingi gerbang 10.000 kalajengking. Di mana si Bian? Panggil orang tua itu. Kalau tidak, gerbang 10.000 kalajengking Anda akan ditelan oleh sekte racun saya hari ini, ucap dokter pri kecil. Wanita racun, kami belum bertemu selama satu tahun yang singkat tetapi Anda menjadi lebih sombong. Gerbang 10.000 kalajengking saya tidak dapat dibandingkan dengan faksi-faksi biasa. Apakah kamu tidak takut dicekek sampai mati dengan menelan kami? Selain itu, si Bian adalah seorang ahli yang terkenal di Kekaisaran Chuyun untuk waktu yang lama. Anda sebagai anggota generasi muda masih kurang kualifikasi jika Anda ingin menantangnya, ucap Shishan. Namun, leluhur ini mengatakan hari ini bahwa jika si Bian tidak keluar, gerbang 10.000 kalajengking Anda akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari bencana ini, ucap dokter pri kecil. Muncul orang tua yang tangannya memegang tongkat hitam gelap. Tongkat itu memiliki kepala kalajengking yang bercahaya ungu. Para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking buru-buru menyambutnya dengan hormat setelah dia muncul. Ekspresi para ahli dari sekte racun juga berangsur-angsur menjadi serius. Bahkan dokter pri kecil tidak berani meremehkan orang ini yang memiliki reputasi besar di dalam Kekaisaran Chuyun. Orang ini seharusnya adalah douzon elit dari gerbang 10.000 kalajengking si Bian kan? Tanya Shoyan. Iya, tidak terduga bahwa orang tua ini benar-benar dapat menarik auranya sedemikian rupa. Kemungkinan orang ini telah mencapai bintang 4 douzon. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa menemus bintang 5 douzon, ucap Ratu Medusa. Wajah Shoyan berubah saat mendengar ini. Mata kerusi Bian menyapu dokter pri kecil saat dia berbicara dengan suara samar. Seorang anak muda benar-benar memiliki tepi yang kajam. Saat itu, ketika saya yang lama mendeminasi Kekaisaran Chuyun, Anda hanya bermain dengan lumpur di sudut yang tidak diketahui. Dalam pertempuran saat itu, saya benar-benar tidak berharap Anda dapat menghilangkan sebagian besar faksi di dalam Kekaisaran Chuyun. Namun, ini juga bagus. Dengan sekte racun ini, saya dapat menghemat waktu dan tenaga di masa depan. Selama aku menghabisimu, sekte racun ini secara alami akan diubah menjadi gerbang 10.000 kalajengking, ucap si Bian. Kita hanya perlu melihat apakah kamu memiliki kekuatan untuk menelan sekte racunku. Lima tetua sekte racun, ambil formasi. Serahkan si Bian padaku, ucap dokter pri kecil. Sosot si Bian tiba-tiba muncul di belakang punggung dokter pri kecil. Begitu serangan si Bian hendak meletus, api hijau dari Chuyun melonjak keluar dan bertabrakan dengan serangan itu. Si Bian kakinya terguncang sampai mundur selangkah. Setelah itu, dia segera tertawa aneh. Para ahli dari sekte racun di sekitar mereka ternyata menghianati dokter pri kecil. Mereka berlima justru melakukan serangan terhadap Shoyan. Wuya, apa yang kalian semua lakukan? Tanya dokter pri kecil. Ekspresi Wuya dan empat lainnya tampak sangat jelek setelah serangan sia-sia mereka. Mata mereka ganas saat mereka menatap Shoyan. Setelah itu, tubuh mereka berbalik dengan cepat bergegas ke arah gerbang 10.000 kalajengking. Kamu ingin melarikan diri, ucap dokter pri kecil. Kilatan dingin melintas di mata dokter pri kecil. Dia tiba-tiba menggerakkan tangannya yang halus dan ruang di depan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kecepatan Wuya dan empat lainnya jelas berkurang setelah mereka melewatinya. Ketika tubuh mereka berhenti sejenak, lima kekuatan tajam tiba-tiba melesat dari belakang mereka. Dokter pri kecil sangat marah atas pengkhianatan kelompok lima orang Wuya. Sibian mengendus dingin tepat sebelum lima angin akan menyerang. Tubuhnya bergetar dan dia muncul di belakang mereka berlima. Dengan lambayan tongkatnya yang keras, lima pancaran racun dimuntahkan dari kepala kalajengking di tongkat itu. Sungguh gadis yang kejam. Taktik yang Anda gunakan kejam meskipun masih sangat muda, ucap Sibian. Seorang pengkhianat akan mengalami nasib seperti itu. Jika gerbang 10.000 kalajengking Anda dapat memiliki pengkhianat, kemungkinan taktik Anda setidaknya 10.000 lebih kejam daripada milik saya. Wuya, aku telah memperlakukan kalian semua dengan cukup baik. Anda memiliki otoritas besar dalam sekter racun. Tidak terduga bahwa Anda benar-benar akan mengkhianati saya, ucap dokter peri kecil. Kamu mungkin tidak menyadari bahwa aku adalah seseorang dari gerbang 10.000 kalajengking sejak lama. Alasan mengapa saya bergabung dengan sekter racun? Karena saya ingin mengetahui latar belakang Anda. Awalnya aku ingin mencari kesempatan untuk meracunimu. Sayangnya, Anda terlalu berhati-hati. Saya pikir Anda juga tidak akan hidup setelah ini. Sekter racun ini akan berada di bawah gerbang kalajengking 10.000, ucap Wuya. Sepertinya situasinya cukup buruk. Gerbang 10.000 kalajengking ini sudah memiliki rencana untuk sekter racunmu sejak lama. Bahkan jika sekter racunmu tidak bertindak hari ini, gerbang 10.000 kalajengking yang akan datang mencarimu, ucap Soyan. Meski jika si Bian telah mengambil 5 potongan sampah, semudah membalikan tangan jika leluhur ini ingin membunuh mereka. Jangan bilang kalau si Bian benar-benar bisa mengandalkan mereka, ucap dokter peri kecil. Mata Soyan menyapu kedua belah pihak setelah mendengar ini. Dengan pengkhianatan 5 ahli Dohuang, hanya ada 4 ahli Dohuang yang tersisa di pihak sekter racun. Di sisi lain, mereka hampir memiliki 8 Dohuang termaksud Shishan. Jika Soyan dan yang lainnya tidak hadir, kemungkinan sekter racun akan berakhir dalam posisi yang cukup berisiko. Sayangnya, dengan campur tangan Soyan dan Ziyan, mereka bisa memblokir 4 elit Dohuang. Medusa pun perlu menunggu ahli dari Hall of Soul yang belum mengungkapkan dirinya. Oleh karena itu, dia tidak akan campur tangan sampai saat yang genting. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa!